Polisi menemukan tiga kerangka di Cianjur, Jawa Barat dalam penyelidikan kasus sekeluarga keracunan Adapun Polda Petrojaya menetapkan tiga tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dengan cara diracun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Wawan Erawan, Solihin, dan Muhammad Dede Solihudin Para korban ialah Aymai Munah dan NR, serta Ridwan Abdul Muiz, Muhammad Rizwandi, dan Muhammad Dede Solihudin Kapolda Petrojaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyebut para pelaku pembunuhan berantai ini ternyata telah terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan Setelah adanya temuan dan fakta baru itu, tim kolaborasi intervensi Polda Petrojaya langsung terjun ke Cianjur Bersama tim kedokteran forensik, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, dan Laboratorium Forensik Polisi menemukan adanya tiga lubang di samping rumah tersangka Dulah atau Solihin Pada lubang pertama berisi kerangka anak kecil diduga atas nama Bayu berusia dua tahun Pada lubang kedua ditemukan dua kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang diduga atas nama Noneng dan Wivid Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farida Selain di Cianjur, pelaku juga pernah melakukan aksi pembunuhan berantai terhadap dua orang dengan modus serupa di wilayah Garut, Jawa Barat Penyidik pun masih melakukan penelusuran dan menemukan satu jasad yang terkubur Sementara satu korban lain belum diketahui keberadaannya Menurut Fadil, kalau saja pembunuhan di Bekasi tidak terungkap atau dibiarkan, bisa saja akan ada korban selanjutnya Sebagai informasi, sebelumnya ditemukan lima orang yang tergeletak lemas di Ciketing, Udik, Mantar Gebang, Kota Bekasi, Kamis 12 Januari 2023 lalu Lima orang tersebut awalnya diduga sebagai korban keracunan, namun belakangan diketahui bahwa mereka diracun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun Jateng update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa follow Like dan subscribe Sosial media Tribun Jateng